Itu hanya tumpukan kecil bubuk, namun itu sebenarnya menyebabkan Dewa Iblis Binatang Beracun berteriak kesakitan. Orang ini meleleh. Long Sueyi berkata, Setelah bubuk yang terbuat dari perpaduan bubuk gerhana Tuhan dan gas korupsi magikal memasuki tubuh Dewa Iblis Binatang Beracun, efeknya menyebar dengan cepat. Apa ini? Bocah sialan, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Racun Iblis Binatang buas terkejut dan marah. Jeroan Iblis Surgawi yang menekan Iblis sebenarnya mulai mencair. Ini disempurnakan dari perpaduan bubuk Dewa Gerhana. Anda perlahan-lahan akan mati, berhenti berbicara omong kosong. Chen Siang tertawa. Setan. Tentu saja, Dewa Iblis Binatang beracun tahu tentang serbuk gerhana Tuhan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Siang akan benar-benar mempunyai bubuk gerhana Tuhan bersama mereka. He he, hal yang sama berlaku untukku. Chen Siang sedang duduk di Monumen Raksasa, dengan sabar menunggu Dewa Iblis Binatang beracun mati. Sayang sekali bahwa jiwanya telah dilumpuhkan oleh Yang Mulia yang menekan Iblis. Jika tidak, menelan jiwanya akan membuat jiwamu meningkat lebih cepat. Long Suei menghela nafas. Teriakan Iblis Binatang beracun Iblis Tuhan berlanjut selama dua hari sebelum menghilang. Ada genangan air hitam di bagian bawah lima tablet raksasa yang bersinar dengan cahaya putih keperakan. Di tengah-tengah air hitam, ada mutiara yang memancarkan cahaya ungu, itu seukuran kepalan tangan. Itu pasti inti binatang buas yang beracun. Long Suei berseru. Dengan bis poisonous yang besar dan inti bis yang begitu kecil, itu pasti sesuatu yang bagus. Semakin kecil inti binatang buas, semakin baik itu. Chen Siang melompat turun, dan dengan gembira mengambil inti binatang buas, dan menempatkannya di atas ring. Orang ini mungkin menjadi binatang beracun setelah dia memakan benda ini. Hal ini untuk sementara tidak berguna bagimu, tetapi itu bisa membuktikan bahwa kamu membunuh orang ini. Dia, Long Suei dan Bai Yoyu bermain-main di dalam, dan tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa. Kamu bisa pergi sekarang. Chen Siang awalnya berpikir bahwa akan memakan waktu lama baginya untuk menghancurkan monolit raksasa, tetapi siapa yang mengira setelah dewa iblis binatang beracun mati, 5 monolit raksasa dan rantai besi raksasa tiba-tiba berubah menjadi bubuk emas dan menghilang ke dalam ruang gelap gulita. Haha, aku akhirnya bisa keluar. Cahaya putih perak tiba-tiba muncul dari tubuh Chen Siang, dan di bawah cahaya putih perak, gelombang api merah menyembur keluar. Chen Siang mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang. Dengan perlindungan kekuatan suci penekan iblis, dia tidak takut sayap api Suzaku terkoyak oleh berbagai kekuatan di dalamnya. Gas korupsi ajaib ini telah memancar begitu lama, tidak mungkin di seluruh benua Chen Marsial, kan Chen Siang tiba-tiba mulai khawatir, hal semacam ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung siapapun. Mungkin tidak, Demon dan Devil Sinhole ini memiliki kekuatan hisap yang aneh. Kamu sudah dihisap olehnya sebelumnya, kata Long Suei. Di sekitar Demon dan Devil Sinhole, wajah para ahli itu tidak bagus. Lagipula, mereka berada dalam situasi berbahaya, dan jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan dengan mudah kehilangan nyawa mereka, dan mereka akan mati dengan cara yang buruk. Tentu saja, bagi makhluk kuat seperti mereka yang peduli dengan reputasi mereka, mati di depan orang lain adalah hal yang paling penting. Langit di atas Demon dan Devil Sinhole diselimuti awan hitam sepanjang tahun, dan pada saat ini, ada juga gas-gas korupsi magis yang tak terlihat. Tiba-tiba, semburan api lampu merah menyinari, dan semua orang berpaling untuk melihat Demon dan Devil Sinhole, hanya untuk melihat sepasang sayap api raksasa mengepakan, naik dari Demon dan Devil Sinhole. Sayap api agung sebenarnya dilepaskan oleh satu orang. Semua orang dengan cepat melihat siapa itu, itu Chen Xiang. Setelah Chen Xiang naik, dia buru-buru menarik flaming wings dan melayang di udara, melihat ke bawah. Dengan sangat cepat, dia melihat para ahli yang kuat, dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang dia kenal. Melihat adegan ini, dia dengan cepat memikirkan sesuatu, terutama melihat wajah Tai Hong yang ketakutan, dia bahkan tersenyum lebih bahagia di dalam hatinya. Jantung Gudong Chen, yang telah menggantung di udara selama beberapa hari, akhirnya rileks. Dia tidak berharap bahwa setelah hampir dua tahun, Chen Xiang benar-benar akan kembali hidup-hidup dari bawah. Anak ini benar-benar membuatku khawatir sampai mati. Liu menger cemberut canda. Wajahnya yang seperti batu giok penuh kegembiraan saat dia menahan air matanya agar tidak jatuh dan menyaksikan Chen Xiang perlahan turun dari langit. Tai Hong dan yang lainnya semua ketakutan, karena Chen Xiang tidak terpengaruh oleh gas korupsi magis, bagaimana ini mungkin? Mereka telah menyaksikan beberapa rankers membusuk menjadi daging busuk hitam ungu dengan mata mereka sendiri. Apa yang paling tidak dapat dipercaya adalah bahwa Chen Xiang, yang telah jatuh ke dalam lubang setan dan iblis, sebenarnya berhasil hidup kembali setelah hampir dua tahun. Bukankah orang-orang ini dari Issea City? Saya ingat bahwa mereka tampaknya telah bergabung dengan aliansi. Mengapa mereka duduk bersama dengan iblis tua seperti Tai Hong sekarang? Chen Xiang mendarat dengan lembut, tidak terpengaruh sedikitpun oleh gas korupsi magis. Tentu saja, Chen Xiang bisa mengatakan bahwa tingkatan ini tidak berani bergerak untuk menolak gas korupsi sihir, tapi dia bisa bergerak sekarang. Orang-orang ini tiba-tiba pergi ke laut. Junior Marsial Paman, Anda menanganinya. Kata-kata Gudong Chen membuat orang-orang dari aliansi pemberontak merasa seperti mereka akan dieksekusi. Chen Xiang juga melihat Han Lai yang memiliki wajah pucat seperti abu. Dia memandang Han Lai dan bertanya, dari mana orang ini? Ini membuat Han Lai marah sampai-sampai dia muntah darah, bocah ini sebenarnya menggunakan hal seperti itu untuk menggambarkan dirinya sebagai Aula Master Fire Divine Palace. untuk menonton pertunjukan. Lian Yingqiao berkata, pada saat ini, orang-orang di pihak Gudong Chen, semua sangat bersemangat, mereka tahu bahwa Chen Xiang pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tai Hong panik dan meraung, Chen Xiang, kamu setan yang telah menyatu dengan benih setan, jika ada hari, kamu pasti akan dilahap oleh dewa setan, dan akan membawa bencana ke seluruh alam Marsial Mortal. Orang tua, jangan berpikir untuk memfitnah saya, orang yang ingin menyatu dengan benih ajaib adalah Anda, orang yang mendapatkan kekuatan yang kuat, saya hanya menghentikan Anda, dan Anda mengalahkan saya dari Demon and Devil Sinhole. Chen Xiang berkata dengan senyum dingin, dia berjalan menuju Tai Hong dan menjelaskan kepada yang lain apa yang terjadi di altar hari itu. Semua orang tiba-tiba menyadari, mereka benar-benar ingin tahu alasan mengapa Gu Dong Chen membiarkan mereka tiba dengan terburu-buru, sepertinya itu perlu sekarang. Jika Tai Hong berhasil, maka itu benar-benar akan menjadi bencana bagi realem Marsial Mortal. Hef, jika kamu tidak menyatu dengan benih iblis, bagaimana kamu bisa melawan gas korupsi magis? Apakah kamu tahu apa itu gas korupsi magis? Kata-kata Tai Hong menyebabkan semua orang menjadi curiga. Sekarang, semua orang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang inti sihir. Jika Chen Xiang berhasil menyatu dengan inti sihir, itu pasti akan menjadi bencana, pelundungku tidak bisa ditembus, gas korup belaka bukan apa-apa. Chen Xiang tertawa, seluruh tubuhnya bergetar, cahaya suci putih perak melesat keempat arah dari tubuhnya, tampak sangat suci. Bahkan jika itu adalah benih ajaib, aku masih bisa memurnikannya. Pada saat ini, Chen Xiang seperti dewa, menyebabkan semua orang berseru dalam hati mereka. Di antara orang-orang ini, hanya Tai Hong bisa mengatakan bahwa cahaya putih perak yang dipancarkan dari tubuh Chen Xiang adalah bentuk berevolusi dari ki penekan iblis, dan dia hanya mendengarnya. Tai Hong tiba-tiba merasa bahwa Chen Xiang bahkan lebih misterius sekarang. Chen Xiang memiliki beberapa seni iblis yang kuat, tapi dia masih bisa mengolah teknik penindasan jahat sedemikian rupa. Dalam pandangannya, seni bela diri ini harus memiliki konflik satu sama lain, tetapi sekarang mereka benar-benar hidup berdampingan dengan sempurna di tubuh Chen Xiang. Tentu saja, yang paling dia khawatirkan adalah bagaimana Chen Xiang akan berurusan dengan mereka. Tai Hong tahu bahwa Chen Xiang tidak akan membiarkannya pergi, setelah melihat Chen Xiang berjalan ke arah mereka langkah demi langkah, hatinya berdebar kencang, dia tidak bisa bergerak sama sekali, selama dia bergerak, gas korupsi magikal yang padat akan menggali ke dalam tubuhnya, dan dalam sekejap, dia akan berubah menjadi tumpukan daging busuk. Sekarang, mereka hanya bisa membiarkan diri mereka dibantai. Chen Xiang, apa yang kamu lakukan? Tai Hong bertanya dengan suara yang dalam, suaranya menunjukkan sedikit ketakutan. Di dunia gas korupsi magis, Chen Xiang seperti dewa, dan semua makhluk kuat di sini hanya bisa dirusak oleh Chen Xiang. Dengan suara, Pak Chen Xiang melambaikan tangannya, melepaskan gelombang energi dan menamparkan keras udara ke wajah Tai Hong. Anjing tua, Anda telah membunuh begitu banyak orang demi benih ajaib itu. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi hari ini, kata Chen Xiang dengan dingin. Huff, mereka yang mati hanyalah semut. Jika aku mati 10 kali, dunia ini akan terus beroperasi seperti biasa, kata Tai Hong dengan marah. Di matanya, orang-orang fana itu tidak lebih dari rumput, dia tidak pernah merasa bahwa membunuh begitu banyak orang adalah dosa. Chen Xiang tertawa dingin, kamu hanya semut di mataku sekarang. Bahkan jika kamu mati 100 kali, dunia ini masih akan berfungsi dengan baik. Dengan itu, Chen Xiang melambaikan tangannya. Lampu hijau menyala, dan iblis naga hijau, pedang lebar tiba-tiba muncul di tangannya, terbang langsung ke leher Tai Hong. Sinar darah sedih dan indah menyembur keluar. Tubuh Tai Hong juga langsung diserang oleh gas korupsi magis, dan tubuhnya yang terpisah segera berubah menjadi daging busuk hitam keungguan. Mati, Tai Hong dipenggal oleh Chen Xiang begitu saja, menyebabkan semua orang di sisi Tai Hong menggigil. Gu Dong Chen dan yang lainnya sudah lama tahu tentang masalah ini. Dahulu, Chen Xiang juga membunuh sekolah bela diri buah seperti ini, dan kenangan kematiannya masih segar dalam pikiran Tang Yi Chao. Setelah membunuh Tai Hong, Chen Xiang mengangkat pedangnya dan berjalan menuju penggarap iblis, menyebabkan para penggarap iblis menjadi ketakutan. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan mereka, mereka adalah keberadaan yang tak terkalahkan di alam bela diri fana, tetapi siapa yang akan tahu bahwa mereka akan bertemu dengan gas korupsi magis. Tidak cukup hanya berhayal untuk melahap realem marsial mortal, kata Chen Xiang sambil mengayunkan pedangnya ke bawah. Sama seperti itu, 10 iblis penggarap kuat dipenggal satu persatu oleh Chen Xiang di bawah pengawasan banyak prajurit yang kuat. Kemudian, mereka diserang oleh gas korupsi magis, tubuh dan jiwa mereka terkorosi. Kamu tidak bisa membunuh kami, kami adalah pena tua dari perguruan tinggi yang menaklukkan iblis. Tanpa kami, perguruan tinggi yang menundukkan iblis tidak akan bisa bertahan. Suara seorang lelaki tua penuh ketakutan, tetapi respon yang ia dapatkan adalah tebasan tunggal. Chen Xiang tidak bersimpati dengan orang-orang ini yang telah bersekutu dengan Tai Hong sedikitpun. Jika mereka sedikit tercerahkan sejak awal, mereka tidak akan dibutakan oleh manfaat dan bisa membunuh Tai Hong bersama-sama. Namun, mereka tidak melakukan itu. Dalam sekejap mata, ada lebih banyak mayat tergeletak di tanah. Para tetua yang menundukkan iblis perguruan tinggi telah dibantai oleh Chen Xiang, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali karena dia masih memiliki Menfutian dan Zuo Zheng Suan. Chen Xiang menatap mereka dan mencibir, kalian sekelompok penjaga pengasuh. Ketika kalian pertama kali bergabung dengan Secret Light Sekte Agama, Anda sudah tahu bahwa kalian bukan orang baik. Pergi dan mati dengan orang-orang ini. Di tengah-tengah tentang ratapnya, Chen Xiang tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh masing-masing penjahat. Yang berada di Istana Api Ilahi menyaksikan adegan berdarah dengan acuh-ta'acuh, tapi dia tidak merasakan sedikitpun rasa takut. Jika Chen Xiang ingin membunuhnya, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi Chen Xiang tidak membunuhnya, dia hanya berjalan melewatinya. Meskipun suarahan Lay ini sedikit menakutkan, Chen Xiang merasa bahwa dia tidak terlalu buruk, dan tampaknya tidak peduli dengan masalah Fire Divine Palace. Saat ini, hal yang paling penting adalah menyingkirkan gas korupsi ajaib ini. Meskipun belum menyebar, itu tidak berarti tidak akan menyebar di masa depan. Great Devil Mountains ini berada di atas benua Chen Martial. Jika itu menyebar, seluruh benua Chen Martial akan menjadi jalan buntu. Gunakan tornado neraka untuk menciptakan hembusan udara yang kuat dan mendorong semua gas korupsi magis ini kembali. Bai Yoyu berkata, ada banyak gas korupsi magis di luar, buat arah aliran dan gas korupsi ajaib ini akan kembali turun. Sangat cepat, tornado raksasa menyala tiba-tiba berlanjut, dan tepat di atas Demon dan Devil Sinhole, dengan Chen Xiang berputar dengan panik, itu menciptakan kekuatan hisap yang sangat kuat, menyebabkan gas korupsi magikal di atas Demon dan Devil Sinhole untuk langsung bergegas ke Demon dan Devil Sinhole bersama dengan embusan angin. Adegan spektakuler ini memperluas Cakrawala Rankers yang telah hidup selama bertahun-tahun. Ketika mereka berpikir bahwa ini adalah murid Huang Jintian, mereka tidak bisa membantu tetapi berseru dalam hati mereka. Mereka bisa bertemu, dan dalam waktu dekat, Chen Xiang akan menjadi sama dengan Huang Jintian, prajurit terkuat di alam Marsial Mortal. Lebih dari satu jam telah berlalu dan gas korupsi magis telah memasuki lubang iblis dan iblis. Saat Chen Xiang berhenti menggunakan Hell's Tornado, para pakar itu segera terbang ke udara dan melepaskan penghalang kuat yang menyegel gua langit yang menakutkan. Han Lai dari Fire Divine Palace juga bergabung. Perang hebat antara tiga alam akan datang, ketika saatnya tiba, tempat ini akan menjadi medan perang utama, kita harus bergegas. Gu Dong Chen memandang pegunungan setan besar yang dipenuhi aura kematian, setelah masalah ini, semua orang akan lebih berhati-hati. Mereka bertukar salam, dan kemudian pergi. Mereka semua sibuk dengan penanaman metode penundukan iblis, dan ini adalah kartu truf mereka melawan setan. Liu Meng, setelah semua orang pergi, Gu Dong Chen mengeluarkan cakram terbangnya dan terbang kembali ke Super Martial School bersama Wu Kai Mingdan. Aku sudah tinggal di tempat terkutuk itu selama hampir dua tahun. Untungnya, Tai Hong orang ini terbunuh bersama dengan beberapa penggarap iblis yang kuat, jadi aku tidak harus terlalu fokus padanya. Kata Gu Dong Chen. Wu Kai Ming tertawa, paman bela diri junior benar-benar luar biasa, Anda benar-benar telah membuat nama untuk diri Anda sendiri. Ketika kami keluar, kami sudah mengatur agar orang-orang mengurus sekolah Super Martial, jadi itu tidak boleh terlalu berantakan. Wu Kai Ming dan Gu Dong Chen kadang-kadang pergi ke pengasingan pada waktu yang sama selama beberapa hari, jadi para penatua dari sekolah bela diri Super sudah terbiasa dengan hal semacam ini, jadi mereka tidak terlalu khawatir. Namun, ketika mereka kembali ke kota pintu surga, mereka menemukan bahwa ada lebih banyak orang daripada biasanya. Bahkan ada beberapa orang berpakaian aneh berjalan mondar-mandir di jalanan. Sekilas, masih ada beberapa jejak pertempuran. Rumah-rumah di reruntuhan dan jalan-jalan di reruntuhan. Sialan, ini adalah kota tepat di bawah hidung sekolah Super Martial, bagaimana itu menjadi begitu kacau. Gu Dong Chen sangat marah, ini pasti terjadi karena seseorang datang untuk menyebabkan masalah. Sejak penciptaan kota pintu surga, hal seperti itu tidak pernah terjadi. Begitu dia kembali ke realem Super Martial yang mendalam, Gu Dong Chen segera memanggil semua penatua untuk melihat apa yang terjadi. Dia ingin melihat apa lagi yang akan terjadi pada kota Super Martial yang akan menyebabkan keributan seperti itu. Setelah semua penatua menceritakan semua sekaligus, Chen Xiang, Wu Kei Ming dan Gu Dong Chen semua terkejut. Meskipun mereka memiliki informasi yang cukup dan telah melihat banyak hal mengejutkan, mereka masih tidak dapat menerima kenyataan ini. Semua dunia fana menyatu bersama, besar dan kecil, apakah kuat atau lemah, tiba-tiba dan tak dapat disatukan bersama setelah satu tahun atau lebih. Setelah bergabung bersama, banyak seniman bela diri bepergian kemana-mana, terutama menuju dunia atau benua yang paling makmur. Sialan, mengapa ini terjadi tiba-tiba? Ada beberapa dunia fana di bawah langit, kan? Bagaimana mereka semua bergabung bersama? Gu Dong Chen merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Dunia fana yang tak terhitung jumlahnya telah menyatu bersama, membentuk dunia yang lebih besar. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan banyak orang menjadi bersemangat, terutama mereka yang ingin berkeliaran di dunia. Namun, beberapa kekuatan utama yang bertanggung jawab tidak berpikir seperti ini. Di dunia fana ini, beberapa sumber daya hampir habis. Mereka pasti akan menjarah dan kekacauan akan terjadi jika ada lebih banyak orang. Akan sulit untuk menemukan seseorang yang telah menyinggung pembangkit tenaga listrik, bahkan jika dia bersembunyi. Selanjutnya, apa yang harus dia lakukan ketika perang hebat antara tiga alam datang? Apakah alam iblis juga bergabung bersama? Pada saat itu, mereka tidak hanya harus mempertahankan jalan menuju pegunungan setan besar. Jika dunia lain tidak bisa dijaga, dan ditempati oleh penggarap iblis, maka realem marsial mortal akan dikelilingi. Semakin banyak Gu Dong Chen dan yang lainnya memikirkannya, semakin mengerikan yang mereka rasakan. Jika seperti sebelumnya, mortal marsial realem memiliki keyakinan besar bahwa ia akan dapat melewati perang hebat antara tiga alam. Tapi sekarang, sulit dikatakan. Sepertinya aku harus mengumpulkan orang-orang dari realem marsial mortal untuk rapat. Aku tidak bisa membiarkan ini berlangsung, kata Gu Dong Chen. Hal semacam ini, tentu saja bukan sesuatu yang akan mengganggu Chen Xiang. Dia diam-diam kembali ke super dan imperial Chol Lege, mengeluarkan gerbang Luotian dan berkata, aku ingin tahu berapa banyak dunia yang menyatu bersama, semuanya akan menyusahkan. Jika mereka tidak melebur lebih awal, maka sudah terlambat. Tetapi jika mereka mulai bergabung sekarang, maka seseorang pasti tidak baik. Long Suei mencibir. Apa? Jika dua benua disatukan, bagaimana mungkin mereka melakukannya? Bagaimana dua dunia bisa bersatu? Mereka semua berada di ruang yang berbeda. Siapa yang memiliki kekuatan besar yang dapat menyatukan begitu banyak dunia? Chen Xiang diam-diam mendecahkan lidahnya, meskipun dia tidak percaya, tapi dia tidak bisa tidak curiga. Tentu saja itu orang-orang dari alam yang lebih tinggi. Alam yang lebih rendah ini sangat mungkin dibuat oleh mereka, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini tidak aneh, mungkin perang hebat antara tiga alam hanyalah permainan untuk mereka. Long Suei telah mewarisi banyak kenangan, dan banyak dari kenangan ini diwarisi dari naga era primordial. Itu sebabnya dia mengatakan kata-kata seperti itu. Perang hebat antara tiga alam akan segera dimulai, tetapi masalah ini tiba-tiba terjadi. Sulit bagi orang untuk menerimanya, tetapi Chen Xiang merasa ini bagus, jika susunan transmisi dibangun dengan baik, maka dunia besar ini akan dihubungkan bersama, dan berita itu akan menyebar dengan cepat. Pada saat itu, ia akan dapat menemukan beberapa ramuan langka lagi. Aku benar-benar ingin pergi kemana-mana. Hati Chen Xiang gatau, dia sudah lama bosan bermain dengan dunia Kung Fu Fana, meskipun dia tidak pergi ke banyak benua, target utamanya adalah obat roh. Chen Xiang duduk di kamar dan tiba-tiba mengerutkan kening, penatua dan akhirnya muncul. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu adalah waktu yang ditentukan antara Chen Xiang dan penatua dan. Penatua dan dan Chen Xiang telah menyetujui sebuah kompetisi, dan saat Chen Xiang menang, dia akan menunjukkan warna aslinya dan setuju untuk menikahi Chen Xiang. Junior Martial Paman, kamu masih elegan seperti sebelumnya. Penatua dan masih sama, mengenakan topeng kayu dan jubah hitam, membungkus dirinya dengan erat. Tubuhnya memancarkan aura yang unik dan dingin, tapi suaranya jauh lebih lembut, namun masih terdengar dingin dan acuh tak acuh. Apa yang telah dilakukan Chen Xiang dalam beberapa tahun terakhir ini memang sama seperti sebelumnya, gadis kecil, aku sangat merindukanmu, apakah kamu sudah melewati Nirvana Doom? Chen Xiang tertawa, dia memang merindukan keponakan Junior Misterius ini. Meskipun dia belum pernah melihat penampilannya sebelumnya, dia tahu bahwa sosoknya tidak buruk. Tidak, apakah kamu masih ingat perjanjian kita? Penatua dan bertanya dengan dingin. Tentu saja saya ingat. Bahkan ketika saya tidur, saya bisa memimpikannya adegan Anda dikalahkan dan kerudung misterius Anda diangkat, tetapi saat itu tiba, saya pasti terbangun. Chen Xiang menghela nafas dengan penyesalan yang ekstrim. Huff, omong kosongmu masih sama seperti sebelumnya. Kami berlomba untuk memperbaiki peringkat bumi peringkat rendah dan, dan sekarang Anda bisa. Penatua dan tampaknya sangat prihatin dengan kemajuan Chen Xiang, terutama dengan Pio. Kalau tidak, dia tidak akan mendorongnya. Chen Xiang tertawa, saya hanya bisa menempa satu jenis, tetapi saya pikir saya masih bisa belajar satu atau dua cara ketika bersaing dengan Anda. Melihat Chen Xiang tidak menempatkan kompetisi ini di matanya, Penatua dan diam-diam marah, tetapi dia tahu bahwa ini adalah cara untuk naik level, cara untuk merangsang potensi seseorang. Aku dengar kamu memiliki relief dan, bagaimana kamu datang ke sini? Penatua dan paling ingin tahu tentang masalah ini. Dia selalu berpikir bahwa Chen Xiang memiliki ahli yang mendukungnya, jika ahli itu dengan santai memperbaiki relief dan, dia pasti akan sangat kuat. Aku mengambilnya, kata Chen Xiang santai. Omong kosong, Anda pikir ini pasir. Anda dapat mengambilnya sesuka Anda. The Elder dan tidak percaya bahwa ia telah mengambilnya. Percaya atau tidak? Chen Xiang bersiul, dan segera tahu bahwa dia berbohong. Oh benar, gadis kecil, mengapa kamu tidak ada dalam rapat? Seorang anak lelaki dan botak kecil ada di sana. Aku akan ke sana, jangan repot-repot dengan masalah ini sekarang. Tunggu sebulan bagi saya untuk mengumpulkan ramuan obat. Saya akan bersaing dengan Anda di sini. Penatua dan hanya muncul sebentar sebelum pergi terburu-buru. Hei, di mana kamu menyembunyikan kecantikan nomor satu sekolah super marsial. Chen Xiang menyadari bahwa Wu Kian Kian telah menghilang lagi, dan dia tidak bersama Yun Xiaodao dan yang lainnya. Dia tidak sebebas dirimu. Suara dingin super dan imperial cho lege bergema di udara. Suatu hari, aku akan menelanjangi wanita ini dari semua pakaiannya. Aku ingin melihat rahasia apa yang dia miliki dan bagaimana dia begitu rahasia sepanjang hari. Chen Xiang mendengus, lalu pergi mencari Yun Xiaodao dan yang lainnya. Di sebuah kamar pribadi yang mewah di sebuah restoran, Yun Xiaodao membanting tangannya di atas meja dan memuji, sekolah menundukkan naga, nama ini tidak salah. Chen Xiang tertawa, menatap Zurong yang memiliki wajah bersalah, ekspresi gemuk ini selalu abnormal. Zu tua, hadiah itu masih ada di tanganmu kan? Wang Sengren dan Liao Saoyun dibunuh olehku, jadi aku harus mendapatkan hadiahnya kembali. Chen Xiang tertawa. Zurong sudah tahu sejak awal bahwa Chen Xiang tidak akan sebodoh itu untuk membuat barang berharga sebagai hadiah, dan pada akhirnya, itu kembali ke Chen Xiang. Penatuasen, bukankah Anda mengatakan Anda ingin menjual kepada kami beberapa pil? Lalu berapa harga tubuh sembilan yang menenangkan? Kata Yun Xiaodao sambil menggosok tangannya. Jelas bahwa dia telah menyiapkan banyak spar. Harga bersahabat, 2 juta satu pelet. Harga ini sudah sangat murah. Zurong mengerutkan bibirnya, persahabatan sangat berharga ya, ini ada 120 pil, kalian ambil dan bagikan secara merata, kamu hanya harus membayar dalam 10 tahun, sekarang begitu banyak dunia telah menyatu, situasinya akan menjadi lebih buruk ketika perang besar antara 3 alam meletus, kalian harus dengan cepat meningkatkan kekuatanmu. Chen Xiang mengeluarkan tas penyimpanan dan meletakkannya di tahanan Su Wei Long. Lian Mingdong dan saudara-saudara Lei saat ini sedang berlatih, tetapi Chen Xiang tahu bahwa dia pasti akan menyerahkan tubuh sembilan dan kepada mereka. Cobalah yang terbaik untuk mencapai puncak ranah 100 penyulingan sebelum perang besar antara 3 alam tiba, kata Chen Xiang dengan nada serius. Yun Xiaodao dan yang lainnya menganggup, itu adalah keberuntungan mereka bahwa mereka dapat berhasil masuk ke kelompok Chen Xiang, karena dia tidak bisa mengecewakan bantuan Chen Xiang. Saat ini, banyak dunia yang baru saja diintegrasikan ke dalam ingin menamai diri mereka sendiri setelah dunia asli mereka, dan kemudian ada perselisihan. Kelompok orang-orang bodoh ini, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa menamai mereka Mortal Martial Realem adalah yang terbaik, Yun Xiaodao memandang orang-orang dengan pakaian aneh di jalanan. Dunia menjadi lebih besar dan lebih besar. Jika kita dapat selamat dari krisis perang besar antara 3 alam, kita dapat melakukan perjalanan ke banyak dunia yang berbeda dan memperluas cakrawala kita. Ini juga akan sangat membantu untuk budidaya. Chen Xiang hanya bisa membayangkan bagaimana kekacauan dunia yang sangat besar ini sekarang. Di sebuah dunia, sudah ada banyak kekuatan yang saling berlawanan, dan sekarang dengan begitu banyak dunia menyatu bersama, situasinya hanya akan bertambah buruk setiap hari. Jika mereka tidak bersatu, setelah alam iblis dan iblis menyerbu, hal-hal akan menjadi merepotkan. Ada banyak iblis penggarap dan iblis-iblis di alam iblis dan setan, terutama yang ada di alam iblis. Mereka semua adalah sekelompok bajingan bunuh diri yang tidak berotak, dan sulit bagi mereka untuk mencocokkan dengan manusia yang lemah. Chen Xiang, apakah kamu masih ingat Dong Fang Yao? Pada saat itu, universitas yang menundukkan iblis percaya bahwa kau lah yang membunuh mereka, dan bahkan menawarimu hadiah, X.V.W. Long tiba-tiba berkata. Chen Xiang mengangguk, dunia tempat dia berasal, adalah dunia yang sangat kuat, dan keluarganya sangat kuat, karena mereka memerintah dunia itu. Klan Dong Fang memang sangat kuat. Apalagi, mereka telah memerintah lebih dari satu dunia dan dapat mengumpulkan energi dunia untuk mencaplok beberapa dunia di dekat mereka. Hanya dalam setahun, kekuatan mereka telah meningkat sepuluh kali lipat. Kata-kata Wei Long mengejutkan Chen Xiang. Setelah dunia bergabung, itu seperti laut dan laut yang terhubung bersama. Tidak ada lagi dunia yang terpisah dari laut. Saat ini, di dunia besar ini, wilayah laut yang tak terbatas dipenuhi dengan banyak benua yang membentuk dunia fana besar ini. Wajah Chen Xiang berubah jelek, ini bukan hal yang baik. Apakah keluarga Dong Fang ingin menguasai dunia? Dari kelihatannya, memang benar, dan mereka juga memiliki kemampuan. Setelah kekuatan mereka diperluas, mereka dapat mengumpulkan lebih banyak kekuatan, dan dapat dikatakan sebagai kekuatan terkuat di dunia. Namun, perguruan iblis yang menundukkan dan istana ilahi api juga menyerap sejumlah besar murid, X.V.W. Long berkata. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya bagi kita untuk fokus pada sesuatu seperti ini, kita hanya harus fokus pada peningkatan kekuatan kita. Meskipun mereka mengatakan itu, Chen Xiang dan yang lainnya masih khawatir. Jika keluarga Dong Fang melebih-lebihkan kekuatan mereka dengan kecepatan begitu cepat, akan ada hari di mana Realem Marsial Mortal akan dianeksasi. Pada saat itu, tidak ada cara untuk melawan mereka. Dan inilah yang dikhawatirkan Gu Dong Chen dan yang lainnya. Di dalam sebuah rumah di Benua Raja, semua tembakan besar dari berbagai Benua Realem Marsial berkumpul di sana. Susunan transmisi telah diatur oleh sekte yang terutama menggunakan formasi. Saat ini, sekte alkimia, sekte formasi, sekte pandai besi, ada banyak yang tak terhitung jumlahnya. Dan kebanyakan dari mereka berada di tangan dinasti Dong Fang itu. Seorang lelaki tua menghela nafas. Apakah ada faksi yang bisa bertarung melawan kekaisaran Dong Fang sekarang? Dalam hal ini, dia sama khawatirnya dengan tembakan besar dunia lainnya. Mereka tidak seambisi klan Dong Fang, yang terus memperluas kekuatan mereka melalui perang, tetapi jika mereka tidak menyerah, mereka akan menghancurkan Benua. Perguruan tinggi yang menaklukkan iblis, Istana Api Ilahi, sampai saat ini, kita hanya tahu tentang ini. Namun, tidak peduli seberapa besar dunia ini, masih ada beberapa kekuatan kuat yang kita tidak tahu tentang bersembunyi. Dan saat ini, orang yang paling khawatir tentang dinasti timur adalah Chen Xiang. Soal Chen Xiang membunuh Dong Fang Yao sudah ditemukan oleh kekaisaran timur, dan sudah ada hadiah ditempatkan padanya. Itu sebabnya Chen Xiang hilang selama dua tahun, tapi dia masih sangat terkenal. Jika dia ingin bersembunyi, tidak ada yang bisa menemukannya, terutama sekarang dia bisa mengubah penampilan dan tinggi badannya, bisa mengubah auranya. Dia bisa menghadapi Dong Fang klan yang kuat, untuk menyerang sekolah supermarsial dengan semua biaya. Saat ini, dunia yang baru terintegrasi ini disebut dunia baru. Meskipun perang besar antara tiga alam sudah dekat, banyak kekuatan ambisius masih memperluas cakupan pengaruh mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka, jika tidak, mereka akan ditelan oleh pasukan lain. Ketika Chen Xiang dan yang lainnya mengetahui bahwa banyak dunia bergabung bersama, mereka sudah mengalami hal seperti itu. Fire Divine Palace dan Devil Subduing Chol Lege keduanya berada di benua raja, jadi benua ini juga sangat terkenal, dan itulah yang paling ditakuti oleh banyak kekuatan. Sepuluh hari telah berlalu, dan Chen Xiang telah mengumpulkan banyak informasi dari semua tempat. Ini membuatnya sangat bersemangat, karena ada terlalu banyak area yang menunggu untuk dieksplorasi di dunia baru ini. Jika kita bergabung dengan alam iblis dan setan, situasinya akan menjadi lebih buruk, kata Bai Yoyu. Ketika sebuah kapal tiba di jembatan, secara alami itu akan lurus. Saat ini, aku akan pergi ke Kekaisaran Timur untuk melihat dan melihat kekuatan terkuat di dunia baru ini. Di atas benua raja, Chen Xiang melangkah ke arai transmisi yang sangat besar dan dipindahkan ke Heavenly Emperor Kontinen bersama dengan sekelompok orang. Heavenly Emperor City, ini adalah Yan Jing dari Heavenly Emperor Kontinen. Clan Dongfang telah mendirikan sebuah istana di sini, dan Clan Dongfang dikenal sebagai Kaisar. Sekarang dia telah berubah menjadi seorang pria yang tampak biasa yang datang dari benua lain, tidak ada yang akan mengasosiasikannya dengan orang yang bernilai 1 miliar hadiah. Kekuatan nomor satu di dunia baru hanya bernilai 1 miliar. Terlalu lusuh. Chen Xiang terkeke di dalam hatinya. Jika bukan karena poster yang diinginkan, reputasi Chen Xiang saat ini akan telah lama ditenggelamkan. Tentu saja, karena mereka tidak mengenal Chen Xiang dengan baik, banyak orang tidak menaruh dia di hati mereka, terutama para pejuang yang memiliki latar belakang bangsawan dan berasal dari kekuatan yang kuat, yang berpikir bahwa Chen Xiang bukan siapa-siapa. Mereka tidak terlalu memikirkannya. Setelah tiba di kota Kaisar Langit, Chen Xiang mengetahui bahwa Dongfang Yao yang dia bunuh sebenarnya memiliki status yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai penerus dinasti timur. Bahkan sekarang, mereka masih belum bisa memastikan apakah Dongfang Yao adalah pelakunya atau tidak, dan tidak ada bukti untuk membuktikannya. Di sisi lain, keluarga Dongfang hanya berpikir bahwa Chen Xiang adalah pelakunya berdasarkan karunia awal perguruan tinggi iblis yang menaklukkan. Setelah memahami situasinya, ia mengetahui bahwa perguruan tinggi yang menaklukkan iblis telah berbicara dengannya. Kakek Dongfang Yao memiliki posisi tinggi di Istana Ilahi yang menekan iblis, dan keluarganya telah memulai pembantaian di alam mortal. Baru pada saat itulah Universitas Penakluk Iblis bereaksi dan menghentikan ekspansi keluarga Dongfang. Orang-orang di belakang layar di perguruan tinggi yang menundukkan iblis semuanya mati. Telah ada perubahan besar di perguruan tinggi yang menundukkan iblis. Ini adalah hal yang baik. Chen Xiang menghela napas lega. Jika keluarga Dongfang melanjutkan ini, sebelum perang besar antara tiga alam bahkan tiba, dunia baru ini akan mulai saling membunuh. Di luar sebuah istana besar di kota Kaisar Surgawi, Chen Xiang kaget, istana ini sebenarnya dibangun di dalam realem yang mendalam. Istana mewah ini hanya penutup, bahkan ada pintu masuk yang mengarah ke realem yang mendalam. Markas banyak kekuatan besar semua dibangun di dalam realem yang mendalam. Ini karena mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengendalikan realem es yang mendalam, sehingga akan lebih aman di dalam realem yang mendalam, seperti realem super mendalam bela diri dan tanah suci dan fragrance purelen. Awalnya, Chen Xiang hanya ingin melihat Dongfang clan ini, tapi dia tidak berharap akan ada realem yang mendalam di sini. Ini membuat hati Chen Xiang gatal, dia percaya bahwa alam yang mendalam ini pasti memiliki banyak harta, jika dia tidak masuk dan melihatnya, dia tidak akan bisa tidur. Sama seperti terakhir kali ketika dia menyelinap ke perguruan tinggi yang menundukkan iblis, Chen Xiang menjatuhkan seseorang yang dengan bebas memasuki alam mendalam keluarga itu. Dia adalah pemimpin tim patroli, dan kekuatannya mirip dengan yang ada di ranah seratus penyulingan. Meskipun dia bermarga Dongfang, dia bukan murid dari Dongfang clan, dan hanya seorang pelayan berbakat yang diberi nama oleh Dongfang clan. Kapten, kapan kamu akan memberi kami istirahat? Kamu bisa keluar dan bersantai sepanjang hari, dan kita akan berada dalam masalah. Kita harus berpatroli siang dan malam, seorang lelaki berkata dengan wajah pahit. Ada lebih dari 30 orang di tim ini, dan mereka semua adalah pejuang dari realem marsial benar. Namun, mereka dibesarkan oleh keluarga Dongfang sejak mereka masih muda. Itu berantakan di luar, dan banyak dunia telah bergabung menjadi sangat besar. Sekelompok orang meninggalkan beberapa hari yang lalu, tetapi mereka tidak pernah kembali. Demi keselamatanmu, akan ada periode waktu yang lama di mana kamu akan menjadi dilarang keluar. Chen siang berbicara dengan alasan sesuai dengan ingatan Dongfang rong. Makna dibalik kata-katanya adalah untuk mencegah orang-orang yang telah bertahun-tahun menjadi budak melarikan diri. Dunia baru saat ini begitu besar, dan begitu mereka berlari jauh, akan sangat sulit untuk menemukan mereka. Mendengar kata-kata Chen siang, anggota tim patroli segera menjadi sedih. Meskipun kamu tidak bisa keluar, itu tidak berarti kamu tidak akan diizinkan untuk beristirahat. Saat ini, kamu hanya bisa tinggal di tempatmu selama tiga hari. Ingat, jangan berkeliaran, kata Chen siang dengan murah hati. Memimpin kelompok orang ini, sungguh tidak nyaman baginya untuk bergerak. Ketika tiga puluh orang plus dari pasukan patroli mendengar itu, senyum muncul di wajah mereka yang khawatir. Kemudian, mereka berbaris rapi dan berlari kecil. Orang yang menjadi Chen siang adalah pemimpin pasukan patroli. Dibandingkan dengan tahap nirvana, kekuatan semacam ini bisa dianggap tidak buruk, jadi dia bisa melakukan perjalanan di beberapa tempat di alam yang mendalam. Menurut ingatan Dong Fang Rong, Chen siang tahu bahwa masih ada banyak tanah penting di dalamnya, dan tempat terdekat dengannya adalah di dalam sebuah rumah bangsawan bernama, Wang Mun. Di luar Wang Mun Palace, ketika Chen siang baru saja tiba, sebuah suara ringan melayang keluar dari dalam, Dong Fang Rong, mengapa kamu satu-satunya yang berpatroli hari ini, di mana kelompok sampah di belakangmu? Suara manis itu berasal dari penguasa istana bulan hangat, itu adalah kakak perempuan dari Patriark. Namanya Dong Fang Sinyu dan dia adalah wanita yang sangat cantik, pencapaiannya dalam formasi sangat tinggi, dan banyak formasi yang kuat di alam yang mendalam semua didirikan olehnya, dia sangat kuat, dan dia dikabarkan menjadi yang kedua orang terkuat di klan Dong Fang. Sialan, bagaimana wanita ini tahu? Chen siang sedikit khawatir bahwa dia akan dilihat oleh wanita ini, awalnya, dia telah mendekati mereka, dan menggunakan metode tur surga untuk menyelidiki ke dalam untuk melihat apakah ada harta yang disembunyikan. Namun, dia masih sangat tenang. Ketika sampai pada hal-hal seperti ini, dia tidak merasa sedikitpun gugup. Penatua Wam Mun, orang-orang itu semua mengklaim bahwa mereka menginginkan liburan, aku membiarkan mereka beristirahat selama 10 hari, jawab Chen siang segera. Suara dan nadanya persis sama dengan Dong Fang Rong. Masuk. Suara Dong Fang Sinyu membawa martabat yang tak tertahankan, tetapi kedengarannya sangat nyaman. Chen siang hanya bisa menguatkan dirinya dan terus bertindak. Dia berjalan ke bulan hangat, dan menurut ingatan Dong Fang Rong, dia tiba di aula kecil yang sederhana dan elegan. Datanglah ke halaman di belakang. Dong Fang Sinyu sepertinya tahu setiap gerakan Chen siang, melihat bahwa Chen siang baru saja duduk, suaranya yang ringan terdengar. Chen siang sangat berhati-hati saat ini. Dia tiba-tiba tidak ingin melanjutkan lagi dan ingin mencari alasan untuk pergi. Namun, ketika dia mengetahui tentang penampilan wanita ini dari ingatan Dong Fang Rong, dia benar-benar ingin melihatnya sendiri. Berjalan keluar dari aula kecil dan melewati jalan kecil, ia tiba di halaman yang tenang dan tenteram. Sosok yang cantik dan anggun berdiri diam-diam di sisi kolam kecil, pakaiannya yang seputih salju berkibar tertiup angin. Dong Fang Sinyu berbalik perlahan. Penampilannya yang cantik dan memikat itu memberikan perasaan yang mengejutkan pada Chen siang, dan dia tersenyum tipis padanya dengan mata yang indah. Dia tampak sangat ramah dan alami, tetapi aura yang dibawanya, begitu samar sehingga membuat orang menjaga jarak. Salam, penatua Dong Fang, Chen siang buru-buru membungkuk. Katakan, apa yang terjadi di luar beberapa hari terakhir ini. Dong Fang Sinyu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Chen siang bahwa tidak perlu sopan, bahwa wajah oval yang matang dan menawan memiliki senyum yang menawan dan lembut, yang menggerakkan hati murni Chen siang. Chen siang dengan cepat menunduk, dan mulai berbicara tentang beberapa hal yang terjadi di luar. Meskipun sudah lebih dari dua tahun sejak kelahiran dunia baru, Dong Fang Sinyu tidak pernah melangkah keluar dari realem yang mendalam. Bahkan di masa lalu, Dong Fang Sinyu jarang keluar, dan biasanya, dia hanya mengetahui tentang apa yang terjadi di luar melalui para pelayannya. Terima kasih telah menonton!